Pedas, aduh mati gue Oke, hari ini Melanjutin nge-review fried chicken Gue makan di kriok fried chicken untuk hari ini Jagonya kriok asli Indonesia Nah, disini sudah kita bisa lihat Bahwa ada logo halal Dari MUI, nama PT-nya adalah PT Raja Rasa Kuliner Sangat patriarki ya Nah, ini yang menurut gue dari boxnya tuh yang lucu Adalah cara makannya ditaruh di bawah Jadi siapa yang lihat gitu kan Berdoa sebelum makan Dan gunakan tangan kanan saat makan Nah, ingat sunahnya ya Nah, disini ada tulisannya Dia bisa ada geprek Ada mozzarella Gue gak tau sih mozzarella Tapi adanya sih yang keju ya Tulisannya Gue gak tau apakah itu kejunya Keju mozzarella atau keju-kejuan Ada burger Tapi gue gak Karena gue belinya via grab Gue gak tau sih ada menu ini Ada black pepper Ada ayam K-pop Ada cheese Nah, ini bentukannya Dan ini sausnya Dan nanti sausnya gue drench di yang sayap Nah, kemudian ini Untuk kulit ayam crispy-nya Dan ini gue juga beli kentang Gue beli ini yang dada dan sayap Untuk yang Porsi nasi plus ayam sayap Yang kribo Yaitu yang pake saus K-pop ini Itu harganya Rp21.000 Cuman kalo misalnya beli ayam dadanya aja Yang original Itu harganya Rp12.000 Untuk kulitnya Itu Rp7.500 Tentangnya Itu Rp7.500 Ini bumbunya gue dikasih banyak banget Dua jenis del monte Ini gue lumayan mengapresiasi ya Toko-toko yang memberikan dua jenis Jadi hari ini gue akan coba Untuk makan pake saus tomat Oke Nah, ini adalah penampakannya Setelah di drench dengan saus Atau saus apa ya? Harusnya saus yang nyong gak sih? Kalo misalnya di Korea Itu kan K-pop ya Dan ini tetap gue live original Gue pake saus tomat Karena gue sebenernya anak saus tomat dulu Belakang-belakang ini aja Baru pake saus sambal Jadi kalo ada saus tomat gue pasti akan milih saus tomat Nah, kalo kalian tim apa? Tim saus tomat atau tim saus sambal? Kasih reply Commentnya di bawah Ini nasinya Sih standar sih Cuman ada merah-merahnya dikit Ya biasa lah Udah kena ini Dari bungkusnya ya Oke, gue makan ya Bismillah Katanya sudah berdoa Oh anjir Ini sausnya pedes cuy Jadi dari gue cium aja udah langsung pedes Ya gue coba yang biasa dulu ya Gitu Oke Ini menampakannya adanya Udah pake apa-apa lah Oke Keliatan gak ada merah-merahnya? Keliatan gak sih ada merah-merahnya? Ntar gue bukain lagi ya Ini enak banget cuy Ini baru Nah Keliatan kan? Ada merah-merah bumbunya Ya abaikan tomat gue yang kena Nah Ini baru Menyerupai KFC Kayak gitu Ini Gue bisa bilang Dari sekali gue makan Ini lebih flavorful Dibanding sabana Wow Wow Cuman kriuknya Kurang kriuk dikit Gitu Coba cocok Hmm Wow Wow Hmm Hmm Enak cuy Abis kemarin makan yang kriuk kurang Oke Kita coba yang Yang nyom Apa yang nyom-nyom mulu sih? Kribo Coba yang kribo Hmm Damn Ini rasanya tuh Wah Pedas banget Wah Rasanya tuh Hmm Ladaanya kenceng banget Gitu Gue gak tau lada hitam atau lada Kayaknya dua-duanya dipakai deh Ini pedas banget Rasanya kayak sauce barbeque Sedikit Gitu Cuman ada peppernya kenceng banget Gitu Tapi kayak sauce barbeque Tapi Sauce barbeque nya itu Lebih ke arah yang manis Enggak yang boketek Lo tau lah boketek gitu Gimana Kita coba Anjir Perus banget cuy Kita coba kentangnya Oke kentangnya Yang di double batter Ini kayaknya ya Gitu Sama batter Dari ayamnya Hmm Lalu Hmm Hmm Renyanya dari kentang-kentang biasa tuh Jadi rasa kentangnya udah berkurang Gitu loh Karena lu kan udah di double batter kan Cuman jadinya rasanya agak kayak rasa batter aja sih Hmm Enak aja sih Tapi Tapi menurut gue Kalo bisa jangan setebel itu batternya Atau Kentangnya potongnya Jadi secil Tuh Ini Peles banget cuy Tuh Oh ini Gue coba kulitnya ya Gue juga beli kulitnya Ya Gue pengen aja Oh Hmm Standar kulitnya Biasa aja Gak kayak kulit Hmm Ya standar lah Agak rasa gosong dikit Gitu Wajar rasa kulit Hmm Hmm Ini karena dia pake flakomate del monte Yang mana gue juga biasa pake Jadinya enak banget Nah Dibandingin pake yang Merk-merk aneh gitu ya Itu pake del monte aja sih menurut gue Itu enak Hmm Beles banget ini Gue gak pake semua anjir Ini kalo kalian gak kuat beles Jangan pake semua ya Jangan pake semua ya Hmm 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 Apakah enak? Enak Tuh Enak-enak Jadi agak perpaduan dari Barbeque Rasa black pepper Tapi manis gitu Agak manisnya Ada manisnya Hmm Gue gak tau sih kalo yang saus korea Sama apa gak ya Harusnya kayak gini Mantep sih Gue gak gitu Yakin sih sama yang black pepper Kenapa? Karena biasanya kalo black pepper itu Kalo pake black pepper yang murah gitu Gak enak ya rasanya Rasanya kayak Hmm Agak Artificial gitu loh Gue gak suka gitu Sama kayak black peppernya yang di Oriental Bento Gue gak suka juga sih Rasanya terlalu artificial Menurut gue Makan cuy Makan cuy Makan cuy Channel sebelumlah dong bang Kami akan nonton Apa? Habis ya man Ngugas lehera makan cuman doi doi Misalnya kayak Bener Hmm Kurang aja gitu Gue gak suka makan yang bar-bar Tapi ya Yang nentalu rapi juga gitu Yang nentalu rapi gue juga kayak Misalnya kayak Makan Cikam gini Makannya pake ini Apa? Pake sendok gapu kan Gak seru lah Cuman ya Jangan makannya Sampe Wadih 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 Ya biasa aja makannya gitu Ya yang menikmati lah Hmm Ya kan Ini lo fat full dengan makanannya Ya Dan dihabisin Tuh Nah di luar negeri kan banyak yang Eh Dibuang-buang ya sebenernya Kenapa? Kayak yang korea gitu Muk banget Jadi kayak Lu udah makan Disitu Dikat Kayak jadi nelen Dilep ya Kan Gak pernah ada Footage dia lagi nelen Nah ini Tapi akhirnya Dibikin Hmm Orang mukbangernya tuh bikin One take Gitu Sampe kamu harus bikin one take Gitu Untuk mendibang itu ya Ya kita gak tau setelahnya Apakah dimuntahin juga Gak tau juga Hmm Mungkin gue makan emang dikit-dikit aja lah Gak usah banyak-banyak Gini aja Udah tua Udah tua Hahaha Udah kolesterol bang Ini gue makan Recikin juga Kalo lagi nge-review doang Yang makan lagi Biasa Ayas hari Oh ini tetapi Asli Mau gue beli yang membuat sayap doang lagi Dikit Dikit Pedas Tapi beda pedasnya kayak pedas di cheese Hmm Beda Ini lebih Walau di situ kayak Uh Sakit doang Ini tuh masih ada rasa nikmatnya Apakah ini mirip sama ayam korea Gue gak pernah ke korea ya kan Tapi gue pernah makan yang cunggiwa Di cunggiwa itu Kan dia ada ayam yang nyongnya kan Pilih banget cuy korea Nah Ayam yang nyongnya tuh Gue pilih setalupnya yang Biasanya biasa aja sih Gitu Tapi dia rasanya tuh Yang korea tuh manis Ini ada asinnya Dan ini lebih ke asin memang Karena ya gitu Kayaknya ini campurnya Ada campuran dari blessed pepper sausage ya Kalo kalian ada yang tinggal di daerah Tangerang Boleh tuh makan yang Apa ini namanya? Cam-cam ya Cam-cam Wah pedas banget cuy Pedasnya tuh pedas Merica gitu Pedas merica ini Ini pedasnya yang Wah langsung Kalo cabanya kayak Huh Selur 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 Nah pantatnya sebaik Tuh Bagus kan Bumbunya tuh merasa sampai dalem Nah ini baru Mantul 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 Kayak editornya dimanjang Wah 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 Pedas banget Pedas banget Asli Atau gue yang cupu ya Atau gue yang cupu ya Pasti gue pada ngomongin Wih lu aja yang cupu banget Tidak 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 Aduh cuy Sumpah Aduh cuy Ini kalo pedas banget tuh Kulit yang enak Menurut gue adalah kulit yang bisa Ngelepas langsung Jadi bisa Ngelepas kayak cantik gitu loh Kayak kayak sih Wah lu lepas Terus lu makan doang kulitnya Ini Enggak Ini gak bisa lu lepas langsung Masih nempel ya Nah kalo yang sabar banget tuh Dia keluar Kelepas Cuman Bumbunya Lebih ini berasa Andaikan udah kriuk Kulitnya Itu lebih kriuk lagi Karena harusnya udah kriuk Kulitnya kriuk Ini kurang kriuk kulitnya Kayak Kurang Gaya tadi coba deh Gak ada yang ASMR kan Kayak Krok gitu Tanda pas dulu Kayak gitu Gitu nya tuh Litarnya kurang tebal Ini bagian gak jelas sebenarnya dari Ayamnya Lu makan gak gitu Gatau nih bagian apa ya ini Kalo dia yang tau coba komen deh Kedis Aduh mati gue Terima kasih Kepain yang rekomen Ternyata gue beli disini Dari yang rekomen ya Yang rekomen ya The Kriuk ya Oke Sekarang gue udah selesai Makan dikriuk Oke ya Review gue adalah Ayamnya sangat berasa dalamnya Karena dia dimarinade dengan bagus Dengan baik gitu ya Sampai terlihat merah Lu harus terlihat itu Terlihat merah Tapi bukan merah Gak mateng ya Beda ya Merah merah itu merah merah bumbu gitu loh kulitnya harusnya bisa lebih kriuk lagi gitu ini menyerupai KFC ya secara rasa walaupun KFC lebih meresap lagi bumbunya gitu tapi ini untuk price point segini itu sangat worth it gitu ini gue kasih 9 ke ayamnya untuk yang sausnya, saus yang gribonya itu enak, jujur ya enak tapi gue emang lebih suka yang manis preferensi gitu cuman gue juga kasih nilai sama aja 9 gitu karena kan ayamnya sama kan ini cuma sausnya, sausnya sangat bagus sangat-sangat gak murahan gitu loh lo ketika lo makan lo gak berasa murahan gitu dan rasanya enak tapi ini memang lebih karena pedes merica dibandingin pedes-pedes cabai ya yang gue rasain jadi kayak sekarang nih, gue udah selesai makan nih langsung ilang kan, merica kan cepet kan udah cepet di depan, terus dang, ilang gitu untuk kulitnya menurut gue standar ya biasa aja gitu kulitnya karena itu, karena gak gitu kriuk batternya kurang tebel, menurut gue gitu ya kemudian untuk kentangnya kentangnya terlalu tebel gitu dan jadinya agak kurang mateng sedikit gitu tapi gak masalah tetap bisa dimakan kentangnya gitu-gitu aja ya kan tapi itu menurut gue ini terlalu tebel jadi gue gak rekomen sih beli kentangnya gitu tapi kalo emang kalian penasaran dan mungkin ada yang suka gitu ya boleh beli aja saran gue sih, ada kriuk sih kalo bisa ini kentangnya dibikin lebih tipis lagi atau batternya lo tipisin gitu menurut gue kayak disana itu menurut gue tepat gitu jadi masih keliatan kayak kentangnya masih kayak kentang MACD tapi ada kriuknya nah itu pas, enak gitu kalo kayak gini, ini udah tebelan menurut gue gitu kecuali lo mau bikinnya itu kayak onion ring kayak punya BK BK punya onion ringnya itu kayak gini better-better gitu jadi bukan onion ring yang bulat-bulat terus tipis-tipis terus kayak keriting-keriting gitu enggak dia bikinnya yang bulat banget gitu kayak bun kayak gini bentuknya betternya gitu sekian review fried chicken untuk kali ini untuk IMD kriuk kalo misalnya kalian merasa ada yang bang cobain yang ini dong yang lainnya lebih enak tapi jangan Batman ya lu jangan sengaja ngasih gue yang dan jangan Olive ya Olive jauh di Jogja gitu jadi kalo atau kayak JFC J.F.Rajikan itu di Bali gitu kalo bisa yang di Jabodetabek dulu kasih tau gue kasih di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe, dan bantu dukung gue di Saweria selalu oke